Dia secara melengking berteriak Dan itu membuat orang terpana Ini Anies Itu yang saya bilang Dari awal Saya enggak Biasanya datar Tiba-tiba Kok sayang ya Kalau ada calon-calon presiden Yang akan bertarung nanti Di tahun 2024 Tidak berkomunikasi Dengan audiens yang begitu banyak Dan saya menduga semuanya pasti diundang Tapi yang menggunakan kesempatan Untuk bisa berkomunikasi Dengan audiens Untuk menunjukkan siapan dirinya Itu kenapa hanya diambil oleh Seseorang Anies Bias Faden Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Teman-teman jumpa lagi di channel ini Channel yang ingin terus-menerus Menjaga kewarasan Dan penjuru kewarasannya hari ini adalah Sohib yang terus-menerus Menemani channel ini Geis Khalifa Apa kabar Geis? Alhamdulillah Sehat walafiat Ini maksudnya hitam-hitam Karena Palestina ya? Enggak juga Malah ada tulisannya Tapi kan hasil Mercedes Enggak dikirim ke Israel Yang penting itu Hari minggu kemarin Ada satu event yang sangat besar sekali Di Indonesia Khususnya di Jakarta Dan event ini dianggap Salah satu event terbesar Yang bicara soal Palestina Dibandingkan dengan berbagai negara lain Salah satu Dan apa yang menarik di dalam event itu Dalam event itu ada cukup banyak hal yang menarik Pertama event itu Yang pertama adalah Ternyata tidak hanya didatangkan Tidak hanya hadir orang-orang tua Ada anak-anak cukup banyak Dengan begitu sebenarnya event ini Betul-betul memang event yang damai Yang membela itu Dan itu nanti ada justifikasinya Kita akan diskusikan justifikasinya Terus yang kedua sebenarnya Kita bisa melihat di dalam event itu adalah Ada kesatuan dari berbagai kelompok masyarakat yang hadir Bukan hanya mayoritas Islam yang hadir Di tengah-tengah orang-orang yang duduk Itu ada anak-anak muda yang juga datang Dengan pakaian yang funky Itu bersama-sama datang Jadi itu kayak menyatukan Apa namanya Tempat itu menjadi tempat yang menyatukan Untuk membela Palestina Terus yang ketiga yang juga menarik Ternyata ada begitu banyak orang datang Tidak hanya dari Jakarta Dan itu bisa dikonfirmasi dari bus-bus Yang nomornya itu bukan nomor B Dan bukan nomor D Ada yang R, ada yang AK Ada macam-macam semuanya Luar biasa sekali Dan yang paling penting adalah Diskusi dengan case Ada sosok Anies Baswedan Yang dianggap Salah satu speech-nya itu Kenyatanya yang luar biasa Saya akan memulai dengan satu Pada saat itu Mas Anies kelihatan sekali Dia udah kayak orator banget gitu Di tangan kanannya dia Dikasih bendera itu Suaranya juga loh Kalau biasa-biasanya itu kan Luaranya kan datar Ini suaranya wuis Itu sekali itu ya Saya gak tau Guess melihat itu gak? Gestur itu Anies sebagai aktivis Nah itu dia betul Jadi kata kuncinya disitu Selama ini memang Banyak orang melihat dia Bicaranya santun Lembut Apa segala macam Terus jarang sekali Dia bicara sebagai orator Tapi bahwa kapasitas dia Sebagai orator Itu sudah Terjadi sejak doa siswa Dia mau mimpin demo Pemberedahalan majalah tempo Dia mau mimpin demo Waktu itu namanya apa sih SDSB atau apa Mimpin demo itu Lalu di Jakarta itu Saya dua kali Mengundang Anies Sebagai rektor Palah Madina Bahkan pada saat itu Ada Fajur Rahman juga ikut Demo terkait Palestina Sama bicara Seperti itu Jadi Dia berorasi lah Di depan wartawan Foto-fotonya sih masih ada Di kantor Bahwa kemudian Kemarin menjadi sangat Luar biasa Masa yang datang itu Banyak sekali Di Monas itu Jumlahnya relatif ya Saya gak tau berapa jumlahnya Tapi banyak banget Lalu Anies tampil Sebagai Individu Yang berbicara tentang Palestina Tentang kekejaman Dan melakukan perlawanan Ada dua hal Disitu Satu Anies tampil Memberikan pembelaannya Kepada Palestina Satu menggugurkan Bahwa dia Adalah Pion Atau apa Amerika Serikat Kalau dia Seperti yang Diimitkan oleh banyak Beberapa orang Adalah Amerikan Boi apa segala macem Dia tidak akan Berbicara seperti itu Selantang itu Tidak selantang itu Kemarin dia bicara Sangat lantang Bahkan Media internasional Entah saya yang Belum terinfo Tapi sementara Yang saya dapatkan Satu-satunya Yang saya dapatkan Yang mendapat Pemberitaan media internasional Atas demo kemarin Adalah Orasinya Anies Baswedan Di momentum itu Tapi ada satu hal lain Selain Anies Bicara disana Saya kan hadir Dari jam 6 pagi Buat saya itu Salah satu yang menarik Selain bila dunia Anies Romantisme suasana Tapi itu kita bisa bicara Di belakangan Soal itu Yang dikutip Mas Anies itu juga Beberapa yang sangat Menurut saya itu Berbasis pada informasi Yang tepat ya Dari 10.000 40% nya Adalah anak-anak Memang sekitar Hampir Itu terkonfirmasi Jadi artinya Informasi yang digunakannya Berbasis pada Data Itu yang pertama Terus yang kedua Dia juga menjelaskan Itu Bukan untuk Audiens yang hadir Dia juga menjelaskan itu Message nya itu Dikirimkan Kepada dunia Kepada dunia Jadi signal nya seperti Sehingga kemudian Wajar Kalau kemudian Di dunia pun menangkap itu Karena frekuensi itu Dikirimnya kepada dunia Bukan sekedar Ada orang yang hadir Itu yang kedua Terus yang ketiga Yang juga menarik Dia menggunakan Frasa-frasa kata baru Misalnya Ya itu di dunia Apa namanya Dipakai juga No occupation Again Apa namanya Free Palestine Free Palestine Biasa No occupation Itu sebenarnya Against No more occupation Against Bahwa lu Nggak bisa lagi Melakukan penundukan Dan pendudukan Saya nangkap Kesan itu Jadi Itu Jadi lebih Bernas Bernyawa Dia menghidupkan Suasana betul Jadi begini ya Pemahaman Internasional Dia memang Lebih dari yang lain Dia menangkap Pesan-pesan itu Bukan dari Tiba-tiba Kecuali menteri luar negeri ya Bukan tiba-tiba Tapi memang Dia punya pemahaman Internasional Di antara yang lain Jadi Dia punya Kosa kata Kosa kata Semacam itu Untuk dia Sampaikan di form itu Untuk ke dunia Internasional Jelas Bahwa Anies mampu Punya kemampuan itu Jelas Yang kedua Ini agak Nggak enak Kalau membandingkan Membandingkan Sama siapa Ya Situasi yang ada sekarang Kan Jelas Oh jadi banding-banding Iya Tetapi kan Makanya saya bilang Nggak enak Kalau dibandingkan Tetapi Cara dia Menampilkan dirinya Di situ Di forum Kemarin itu Yang pertama itu Dia mengajak Semua orang Yang di depan itu Duduk Oke Ikut Dia mengajak Orang itu Ini menaruh Menikatkan Di sebelah kanan Orang ikut Lalu Dia punya cara Yang efektif Bagaimana agar pesan itu Nyampe ke dunia Orang sekarang punya HP kan Dimanfaatkan Cara berkomunikasinya Cara berkomunikasi Dimanfaatkan Betul Ribuan orang Kirim kemana-mana Kan Jadinya kan Lewat itu Lalu Dia secara Melengking Berteriak Melengking sekali Diteriakannya Itu ya Dan itu Membuat Orang Terpana Ini Hanis Itu yang saya bilang Dari awal Saya bilang Biasanya datarnya Tiba-tiba Melengking Dan orang terpana Ini Hanis Saya mau cerita Begini Saya bertemu Dengan Roky Gerung Oke Lalu Roky mempertanyakan Apabila Situasi Politik Di Indonesia Pada Satu ketika Terjadi Misal Berandai-andai Cos Chaos Chaos Dimana Di mana Hanis Saya katakan Hanis ada di jalan Lo yakin guys Gue yakin Dan kemarin itu Semakin mengkonfirmasi Hanis itu bukan hanya akademisi Dia juga punya latar belakang aktivis Yang menggerakkan banyak orang Untuk melakukan perlawanan Jadi kalau terjadi sesuatu Hanis bukan orang yang menyelamatkan diri Diam Di peraduan Dia akan ada di jalan Dia tak sekedar bertutur Tapi berkata lugas Dengan suara Yang menghidupkan Nasib Ini ada pernyataan gini Hanis menegaskan Yang hadir dalam aksi Bela Palestina ini Bukan untuk kepentingan pribadi Melainkan untuk mengirimkan Pesan kepada seluruh dunia Bahwa Indonesia Negeri paling timur Mengirimkan Semangat kebangkitan Palestina Jadi kata kunci kebangkitan Itu tidak disebut Oleh begitu banyak Orang yang hadir disitu Dan juga Di luar forum itu Kebangkitan Orang cuma kemerdekaan Kebangkitan udah sesuatu yang lebih Fundamental sebenarnya Hanis memang pandai Dalam memotivasi Dalam berbagai momen Dalam hal apa saja Makanya pilihan kosa kadanya Selalu tepat Itu bagian dari dirinya Memang menjadi pemimpin Gerakan Jadi ngambil kosa kata Bukan lagi Tentang memerdekaan Tapi kebangkitan Kan Kita Kirimkan pesan Kepada dunia Kalau yang lain Ini kan bercerita Denang dirinya Kekesalannya terhadap ini Tapi Hanis mengajak kita Untuk Lebih luas Bahwa gerakan ini Bukan hanya Kepentingan pribadi Bukan hanya gerakan lokal Indonesia Tapi adalah gerakan yang mendunia Seolah menghidupkan Seolah menghidupkan Kata Menjadi sesuatu Dan yang juga Sangat menarik Itu adalah Ketika Hanis Mengirim pesan itu Sebenarnya ke dunia Dan dia tahu Dunia akan menyimak Karena kan Event segede gitu Yang saya lihat Kalau bandingin dengan negara lain Mungkin Indonesia Yang paling Sampai kemudian disebutkan Bahwa Itu dia sedang Menebus langit Dan mengirim badai Indonesia menuju Palestine Itu satu koran Di luar negeri Itu menyatakan Kayak gitu Agak Agak lebay Kalau menurut saya Cuma kayaknya Apalagi Frasa Kata yang bisa Memantaskan Untuk mengatakan Seperti itu Ya Anis itu Ada beberapa teman Yang Meneliti Soekarno Sangat Ngefans dengan Soekarno Ya Oke Keluarganya Keluarga Yang selalu Berada dalam Posisi yang Membelah Keluarga Soekarno Bicara sama saya Bahwa Pemimpin Yang berbicara Sebagaimana Soekarno itu Saat ini Adalah Anis Yang punya Kemampuan Retorika Dan Komunikasi Retorika Komunikasi Oke Cuma Karena saya tidak izin Jadi saya gak berani Nyebutkan namanya Tapi saya tahu persis Bahwa dia memang Cuman Yang boleh dikonfirmasi Adalah Boleh gak dikasih tahu Walaupun saya gak tahu Gis tahu Kok Sayang ya Kalau ada calon-calon presiden Yang akan bertarung nanti Di tahun 2024 Tidak berkomunikasi Dengan audiens Yang begitu banyak Dan Saya menduga Semuanya pasti diundang Tapi yang menggunakan Kesempatan Untuk bisa berkomunikasi Dengan audiens Untuk menunjukkan Siapan dirinya Itu kenapa Hanya diambil oleh Seorang Anis Bias Fedan Sayang sekali Kalau yang lain-lain Gak bisa hadir Tidak semua orang Punya kejadian Seperti itu Boleh disitu Begini-begini Kan boleh Gis Gak apa-apa kan Yang kedua Tidak punya Semua orang Punya Simpati Yang Secara Dari hati Memang Konsen terhadap Persalahan Palestine Oke Tidak semua orang Berani Menghadapi Situasi itu Karena kan berhitung juga Situasi itu Kemana arahnya Siapa Mereka ada Iya Tapi kalau Gak kebayangkan Misalnya Mbak Puan aja hadir Mbak Puan hadir Menteri Agama Yakut hadir Pak Marsudi Hadir Pak Menko kita Pak Muhajir Itu juga sesuatu Yang menarik Dia memimpin Apa namanya Salawatan Itu kan juga Menarik Jadi artinya Orang menggunakan Momentum itu Untuk simpati Kepada Palestine Tapi saya juga Setuju sama Anda Sobat Tidak semua orang Mempunyai tone Yang sama Dan yang saya khawatir Itu Saat dimana Harus berkomunikasi Tapi kemudian Itu tidak digunakan Orang kemudian Kan punya persepsi Oh lu ternyata ya Rasa kemanusiaanmu Itu rendah banget Kan orang Bisa berpikir kayak gitu Walaupun saya tidak yakin Saya cuma Gak enak saja Untuk memberikan contoh-contoh Yang lebih faktual Terkait Salah-salah Seperti itu Misalnya Gak berani lah Sama saya enak lah Sama saya Gimana sih lo guys Enak lah Terlalu personal Tapi adalah Gini aja Contoh-contoh Anies itu Ada Pemadam Kebakaran Di Damkar Meninggal dunia Anies hadir Menggotong kerandanya Betul Ada orang demo Meninggal Dunia Tewas Tidak ada Tidak ada Tidak ada Satupun pejabat Yang marah ini Datang Saat situasi Sedang panas Seperti itu Anies hadir Ke rumahnya Menggotong kerandanya Untuk Menguburkannya Dan banyak Orang di media Mengatakan bahwa Anies bagian dari Perusuh Dan Anies menjawab Pemerintah hadir Untuk mendamaikan Kalau saya tidak hadir Mewakili pemerintah Siapa akan hadir Yang kedua Anies membuka Secara Transparan Berapa jumlah Yang meninggal Berapa jumlah Yang luka-luka Dia punya keberanian itu Dan dia katakan Ini berdasarkan Undang-undang Kalau saya tidak salah ingat Nomor 21 Tentang transparansi Dia punya keberanian Untuk itu Ini waktu Waktu 2019 ya Iya Oke Jadi Untuk hal-hal semacam itu Dia sudah teruji Nah Tinggal kita lihat aja Yang lain Ada gak kira-kira Melakukan hal yang sama Seperti itu Soal simpadi Empadi Dan segala macam Kalau Anies Sudah puluhan kali Apalagi terhadap Situasi yang sedemikian Genting di Palestine Jelas Dia bukan berpidato Dengan sekedar retorik Tapi dia berpidato Itu dengan Kemarahan Bahwa ini urusan Kemanusiaan Dan dia memang Sudah tidak mampu Menahan emosinya Saat situasi itu Dia punya kemarahan Yang sangat Luar biasa Dalam pernyataan lainnya Di sebuah kesempatan Wawancara Kalau gak salah Dengan UBN Ustadz Bahtirna Dia Mas Anies Di challenge Dengan pertanyaan Apa yang mau dilakukan Kalau dia Insya Allah Diberikan amanah Sebagai presiden Terus dia mengemukakan Hal-hal yang menurut saya Agak menarik Dan kayak keluar Dari Kecepetan Selama ini berpikir Dia bilang satu Saya akan meminta Seluruh Ustadz-ustad Meminta Pastur Dan pendeta Untuk bicara Mengirimkan pesan itu Bahwa Kemanusiaan ini Adalah Hak semua orang Yang harus Dan itu Jadi ada sebuah Kebijakan Dan yang itu Kita tahu Pemerintah Indonesia Selama ini Kebijakannya Lebih kepada Ngomong di BBB Tapi tidak Menggerakkan Masyarakat Itu satu hal itu Lokal kan ya Dan saya Yakin Kalau dia Memimpin negeri ini Insya Allah Nantinya Maka Dia akan menjadi Salah satu Pemimpin dunia Dia akan mampu Mengelola hubungan Terutama Asyarakat Negara dulu nih Kita negara terbesar Yang kedua Dia akan membawa Kepada Asia Lalu ke Pemimpin dunia Akan sangat menjadi Diperhitungkan Karena dia punya Integritas Dia punya kapasitas Berkomunikasi Dengan dunia Dia punya jaringan Internasional Dia mengerti Politik-geopolitik Internasional Dia paham Dia juga paham Tentang ekonomi Internasional Dia paham Jadi Situasi yang seperti ini Kapasitas seperti Anies itu Akan cepat Beradaptasi Dan cepat Memberikan solusi Ada lagi yang juga menarik Dalam perbincangan itu Yang ketiga Dia akan membuat Gagasan yang menarik Dalam perbincangan itu Dia mengatakan apa Perang tak akan Menyelesaikan Masalah Perdamaian Mencari solusi Itu menjadi Salah satu bagian penting Dan ini tidak bisa Dilakukan oleh orang per orang Negara per negara Tapi ini harus Diselesaikan Melalui Kolamurasi Dari banyak negara Untuk mengambil Satu kesimpulan Satu keputusan Jadi Dia memikirkan Bukan dengan cara kekerasan Tapi dengan cara-cara Yang bijak Yang bijak Walaupun kita kadang-kadang gemes Sama Israel Lu susah banget Diajak ngomong soal bijak Itu dia Saya yakin dia punya Kemampuan komunikasi Untuk berbicara Dengan tokoh-tokoh dunia Baik Yang saling berlawanan Kita yakin itu Ini terlalu jauh Analoginya Sangat amat jauh Tapi ini Seolah kemampuan Berkomunikasi Emangnya Membuat Ijin Memberikan izin Imbi pada gereja Di Jakarta itu Seolah-olah Semudah Dia punya otoritas Di tanah tangan Kasih ini Imbinya Kan gak Dia berkomunikasi Dia harus mempersuasi Dengan masyarakat Yang sekian puluh tahun Menolak Yang memilih dia Dan selama ini Kan itu persoalan Sangat sensitif Masyarakat Di Cengkareng Terima Dia memberikan izin Tidak terjadi Gejolak Yang kedua Kapan kita di Jakarta Ada Christmas Carol Menjelang Natal Ada di tujuh titik Di pusat-pusat kota Orang bernyanyi Membuat acara Itu tidak ada Di Provisin lain Di seluruh Di Jakarta juga gak pernah ada Yang saya khawatir Nanti ditafsirkan lain Terjadi Artinya apa Masyarakat kita punya Trust terhadap dia Tapi itu terjadi Itu Kan harus Komunikasi Itu analogi Yang agak jauh Ini kan Di dunia Tapi bahwa Dia punya karakter Punya kemampuan Untuk mendamaikan Punya Komunikasi yang bagus Udah terbukti Dalam skop yang kecil Jakarta Dan jangan lupa Dia mendapat Tujuh penghargaan Internasional Jauh sebelum Dijari pejabat publik Tokoh Perubahan 20 Tokoh perubahan 500 Intrakuan muslim dunia Macem-macem Ada tujuh Itu sebelum Dijari Itu udah Pengakuan Internasional Dan salah satu lagi Yang bisa dikonfirmasi Ketika menyelesaikan Mesalah Yang kaitannya dengan Sengketa Dengan masyarakat Persoalan Akuarium Dia bisa Settle Dia bisa Selesaikan itu Dan membangun Kalau dibandingkan dengan Misalnya dengan Wadas Kendeng Itu pasti beda Jauh banget Ini Demen bener ya Enggak Kalau itu kan Itu sebuah perbandingan Yang sangat logis Karena dua-duanya kan Running Sangat logis Yang satu Mengambil langkah pintas Yang satu Lebih suka Dan memang Beda perspektif Beda kapasitas Memahami persoalan Anies memang Dalam sekali Bagaimana Membuat solusi Dengan adil Semua orang Tidak dikecewakan Tidak dilukai Tapi masing-masing Mendapat porsinya Guys Sebelum hari minggu Saya sudah nonton Pidatonya Anwar Ibrahim Di satu tempat Di Malaysia Yang mengguncang Masyarakat itu Tentang geberfihakannya Kepada Palestina Saya sudah ketemu Kalau tidak Anwar Ibrahim Dia sebut Erdogan Saya sudah ketemu Dan mereka Suka dengan Malaysia Dengan ambil peran Strategis Itu Saya terus Dalam hati Kurang ajar Masa sih di Indonesia Gak ada Itu kayak Waktu saya hari minggu Datang ke sana Saya melihat Tadinya saya Siapa yang Anwar Ibrahim Di tengah-tengah Masyarakat itu Dia kemudian Mencalange masyarakat Kita harus memberi Lebih Saya tahu Kita akan Mendapatkan tekanan Tapi saya Ambil tanggung jawab itu Katanya Gila Anwar Ibrahim Indonesia ini Kapan Hari minggu itu Guys lihat juga Yang Anwar Ibrahim Lihat Makanya Kata-kata Dibawa Apabila Anies diberikan Amanah memimpin negeri ini Kita sebagai Rakyat Ikut bangga Punya pemimpin Yang bisa Bicara di forum dunia Dan punya integritas Tidak Ntar akhirnya Nanti lagi Kemana-mana Artinya bahwa Ya kan kita Butuh Dignity Menghadapi Situasi Dunia global Seperti ini Sebagai anak bangsa Dan tentu saja Pemimpin kita Cerminan Dari masyarakatnya Jadi kalau kita Kemana-mana Indonesia Soekarno Kan kalau kita Ke Saudi Kan masih begitu Soeharto Yang lain-lain Gak disebut Agak meredakan Gak ada dia Saudi ini Jokowi 500 Jokowi 500 Tapi yang Menarik adalah Anwar Ibrahim Mengatakan gini Saya tahu Ketika saya Mengucapkan ini Saya akan mendapatkan Tekanan Tapi saya Ambil resiko itu Anies belum Jadi presiden Dia ambil resiko itu Kalau Anwar Ibrahim Sudah jadi ini Dia bisa Dilegitimati Dekonstruksi Sebelum jadi presiden Gak ada juga Resiko yang diambil Gak ada itu Sudah dilakukan Berkali-kali Jadi Udah lah Kalau yang kayak-kaya gitu Kita udah alamin Sekali-kali Oke Temen-temen Dan terus sekarang Temennya Yang melakukan itu Kan lagi kena Masalah Oh oke Pirli Ya makanya Jadi orang Jangan jolim-jolim Akhirnya orang Dari sendiri Dia sedang Dia sedang Memakan karmanya Memakan karmanya Palestina Itu adalah tempat Dimana Kemanusiaan Dizalimi luar biasa Tapi melalui Forum Palestina Belah Palestina Indonesia Kita bisa akan menentukan Siapa pemimpin terbaik Indonesia Yang betul-betul Berfihak pada kepentingan Kemaselatan di Palestina Terima kasih Sampai ketemu lagi Wassalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih telah menonton